Rekan-rekan media yang saya hormati, selamat siang dan semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan. Saat ini saya berada di Bandar Sri Begawan Brunei Darussalam. Baru saja saya melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Brunei Darussalam, Datuk Eriwan, dan melakukan kunjungan kehormatan kepada Sultan Brunei Darussalam. Sebagai mana teman-teman ketahui, Brunei Darussalam saat ini memegang keketuaan ASEAN. Di dalam pertemuan kami membahas upaya untuk meningkatkan kerjasama bilateral, termasuk meningkatkan pelindungan bagi pekerja migran Indonesia. Kami juga melakukan tukar pikiran mengenai beberapa isu ASEAN, antara lain kerjasama vaksin dan juga perkembangan ASEAN Travel Corridor Arrangement Framework. Selain itu di dalam pertemuan kami juga melakukan tukar pikiran mengenai perkembangan situasi di Myanmar dan bagaimana ASEAN dapat berperan membantu Myanmar untuk dapat keluar dari situasi ini dan melanjutkan proses transisi demokrasi. Khusus mengenai Myanmar, beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Teman-teman, dari hari pertama terjadinya perkembangan terbaru di Myanmar, saya terus melakukan komunikasi dengan rekan-rekan saya, para Menteri Luar Negeri ASEAN, serta para Menteri Luar Negeri dari banyak negara dan juga dengan utusan khusus Sekjen PBB untuk isu Myanmar. Banyak negara telah menyampaikan keprihatinannya, termasuk Indonesia. Menyampaikan keprihatinan adalah satu hal. Namun yang menjadi pertanyaan adalah apa yang dapat dilakukan Indonesia dan ASEAN terutama untuk membantu Myanmar keluar dari situasi yang delgit ini. Prinsip-prinsip yang kita pahami untuk membantu Myanmar, yaitu tetap menghormati prinsip non-interference, mengutamakan constructive engagement, mengutamakan keselamatan dan kesejahteraan, rakyat Myanmar dan berkontribusi untuk mencari solusi terbaik bagi rakyat Myanmar, termasuk membantu transisi demokrasi yang melibatkan semua stakeholders, atau transisi demokrasi secara inklusif. Rekan-rekan media yang saya hormati, sebagai satu keluarga, keluarga ASEAN, menjadi kewajiban setiap negara anggota ASEAN untuk menghormati apa yang tertera di dalam ASEAN Charter. Artikel 1, ayat 7 dari ASEAN Charter mengatakan, To strengthen democracy, enhance good governance and the rule of law, and promote and protect human rights and fundamental freedom. Artikel inilah yang dirujuk dalam statement Indonesia dan statement ketua ASEAN menanggapi perkembangan situasi di Myanmar. Indonesia yakin bahwa mekanisme ASEAN adalah mekanisme yang paling tepat untuk dapat membantu Myanmar, sekali lagi, dalam mengatasi situasi yang delikat ini. Dukungan dan dorongan internasional terhadap ASEAN juga sangat tinggi. Antara lain tampak dari press statement Dewan Keamanan PBB pada tanggal 4 Februari 2021 dan resolusi ke-29, resolusi special session ke-29 dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB mengenai human rights implication on the crisis in Myanmar. Saya ulangi, resolusi sesi khusus ke-29 dari Dewan HAM PBB mengenai the human rights implication of the crisis in Myanmar yang diselenggarakan pada 12 Februari 2021. Dukungan seperti ini juga disampaikan oleh para menteri luar negeri negara lain pada saat melakukan pembicaraan per telepon dengan saya, termasuk pembicaraan per telepon kemarin malam yang saya lakukan dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat yang baru, Anthony Blinkan. Dukungan terhadap ASEAN juga disampaikan oleh utusan khusus Sekjen PBB, Menteri Luar Negeri Inggris antara lain, Australia, India, Jepang, dan banyak lagi. Dalam kaitan inilah sudah menjadi kewajiban Indonesia sebagai salah satu negara anggota ASEAN untuk melakukan konsultasi dengan negara-negara anggota ASEAN lainnya untuk membahas sekali lagi apa yang dapat dilakukan oleh ASEAN. Teman-teman pasti ingat, dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Malaysia, Presiden Republik Indonesia telah mengusulkan agar para menlu ASEAN duduk bertemu untuk membahas perkembangan di Nyanmar sebagai satu keluarga. Kedua pemimpin Indonesia dan Malaysia juga menugaskan kedua Menteri Luar Negeri untuk menyampaikan usulan ini kepada Chair of ASEAN, kepada Ketua ASEAN. Dan ini sudah kita lakukan kepada Ketua ASEAN. dan langsung setelah pertemuan terjadi antara Presiden Indonesia dengan Perdana Menteri Malaysia pada tanggal 5 Februari 2021. Sultan Brunei Darussalam di dalam pertemuan, di dalam menerima kunjungan kehormatan saya tadi, juga menekankan pentingnya para Menteri Luar Negeri ASEAN untuk segera melakukan pertemuan sebagai satu keluarga. Teman-teman, konsultasi, mekanisme konsultasi seperti ini, diamanatkan oleh artikel 2 ayat 2G dalam Yagam ASEAN. Sebagai informasi teman-teman, Ketua ASEAN juga telah melakukan pertemuan virtual dengan Nyanmar pada 11 Februari 2021. Ketua ASEAN tentunya akan terus melakukan komunikasi dan konsultasi dengan negara anggota ASEAN yang lain, sekali lagi mengenai apa yang dapat dilakukan ASEAN untuk membantu Nyanmar. Saya setelah ini akan terbang ke Singapura dan besok akan melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Singapura. Dan saya akan terus melakukan kontak dan komunikasi dengan para Menteri Luar Negeri ASEAN yang lain. Teman-teman yang saya hormati, hal kedua yang isi saya sampaikan adalah beberapa hal hasil pembicaraan saya dengan Secretary of State Anthony Blinken semalam. Pembicaraan telpon membahas baik isu bilateral maupun isu kawasan dan global. Untuk isu bilateral, Indonesia menekankan komitmen untuk meningkatkan kerjasama dalam konteks strategic partnership, meningkatkan kerjasama, perdagangan, dan investasi, termasuk mengundang para investor Amerika untuk bergabung di dalam Sovereign Wealth Fund Indonesia. Untuk isu kawasan dan global, saya menyampaikan apresiasi terhadap komitmen Amerika Serikat terhadap multilateralisme. Kita juga melakukan tukar pikiran mengenai Palestina, Afganistan, dan perkembangan situasi di Nyanmar. Amerika Serikat menghargai kepemimpinan Indonesia baik untuk isu-isu berbagai isu kawasan maupun berbagai isu global. Demikian teman-teman yang dapat saya sampaikan dan sebagai penutup dapat saya sampaikan bahwa Indonesia akan melanjutkan upaya untuk berkontribusi, mencari solusi yang terbaik bagi rakyat Nyanmar dan bagi upaya menjaga stabilitas, keamanan, dan perdamaian kawasan. Terima kasih teman-teman. Stay strong, stay healthy, and stay united.